Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua Akhirnya kita bisa berkumpul lagi di acara Bitek Bicara Perkenalkan saya Putri, saya yang akan menjadi moderator pada hari ini Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung Dari sesi awal sampai dengan hari ini Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat bergabung di acara hari ini Dan semoga dapat mengikuti Bitek Bicara di sesi selanjutnya Setelah di sesi-sesi sebelumnya Kita sudah banyak membahas mengenai materi OpenStack Di Bitek Bicara sesi 13 ini Kita akan mendiskusikan tentang Python yang tentunya tidak kalah bermanfaat Dan saat ini telah bergabung bersama kita semua Pembicara keren Seorang software development dari Bitek Mas Angger Priyono Yang akan membawa tentang materi Paykel Modul in Patent Nah seperti biasa di akhir sesi acara Bitek Bicara Nanti akan ada sesi tanya-jawab Bagi teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan Mengenai materi Paykel Modul in Python Bisa menanyakan di kolom komen Ataupun menyalakan mikrofon di sesi tanya-jawab Nanti di akhir acara Untuk mempersingkat waktu Kepada Mas Angger Kita persilakan Untuk memulai Gimana Mas Angger Oke Nah ya Mas Angger Mikrofonnya kayaknya masih ke mute ya Mas Oke maaf Slide presentasinya ini udah kelihatan ya Udah Oke ya Kita mulai aja Selamat sore Terima kasih Untuk teman-teman yang udah datang Di acara Bitek Bicara ini Dan saya ucapkan juga Terima kasih udah Diberi kesempatan untuk berbicara Di acara Bitek Bicara Yang Saya diberi kesempatan untuk mengisi materi Atau berbagi materi Ya Tentang modul Picle in Python Oke Pertama sebelum kita lanjut Kita akan Saya akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Angger Dan kebetulan saya software developer di Bitek Oke Topik yang akan kita bahas hari ini adalah Picle Modul di Python itu Kita punya dua topik yang akan kita bahas Untuk mengenal Picle modul di Python Pertama kita akan berbicara tentang Picle itu sendiri apa Yang kedua kita akan Mendemonstrasikan atau kita akan mengenal Gimana sih Objek Python itu Di Picle Di Picle Ya di Picle Setelahnya ya Kita mulai dengan topik pertama Kita akan berbicara tentang Picle itu sendiri Oke Apa sih Picle itu Picle itu adalah sebuah Modul yang mengimplantasikan binari protokol untuk melakukan serialisasi atau deserialisasi terhadap objek Python Di Picle itu ada dua Dua istilah yaitu pickling Itu proses di mana objek Python itu di convert menjadi aliran byte Dan unpickling itu kebalikan dari operasi pickling Yaitu di mana objek byte Aliran byte tadi yang sudah hasil dari pickling Itu akan di convert kembali menjadi objek Python Jadi convertan hasil pickling itu berupa byte bukan string ya Jadi berupa byte Nanti kalau kita unpickling Kita load kembali datanya itu Nanti berupa objek Python Jadi bukan berupa string Nah pickling dan unpickling itu Alternatifnya kita kenal sebagai serialisasi Atau marshalling atau flattening Oke lanjut Lalu apa sih yang bisa kita lakukan dengan Picle Picle itu sangat berguna ketika kita Membutuhkan suatu data persistensi Di dalam sebuah program kita atau platform kita Terus kita juga dapat menyimpannya ke dalam disk Ya namanya data persistensi Otomatis tetap bisa disimpan ya harusnya Terus kita dapat mengerjakannya untuk melanjutkannya itu Picle itu sangat berguna Untuk kita bekerja dengan machine learning Atau Picle itu sangat berguna banget lah Itulahnya ketika kita bekerja atau bermain dengan machine learning Algoritmanya Kalau di machine learning kan Kita biasanya melakukan safe Ketika kita selesai training Kita mendapatkan suatu model tuh Modelnya kita gunakan untuk melakukan prediksi Modelnya itu kita safe Agar kita tidak melakukan training lagi Saat kita mau melakukan prediksi Seperti itu Itu pengimplementasian Picle dalam machine learning Biasanya kebanyakan dipakai saat machine learning Atau untuk pelabelan di data sense Lalu karena kebanyakan ya Data persistensi untuk transfer data di PCP Segala macam itu Kebanyakan kita memakainya JSON Atau familiarnya dengan JSON ya Maka saya akan membandingkan Picle dengan JSON JSON sendiri itu kan JavaScript Object Initiation Itu live web format Dia menyimpan string Jadi lebih enak dibaca gitu JSON sendiri itu dikenal aman Dan sangat cepat daripada Picle Dalam catatan Picle disini bukan Picle di Python 3 ya Tapi Picle di Python 2 Oke kita lanjut dulu Tetapi ketika kita menggunakan Python Kita itu sangat disarankan pakai Picle Karena itu lebih praktis Terus ketika kita rekonstruksi Atau kita mengubah data hasil Picle tadi Kita load Itu akan menjadi objek Python Tanpa kita convert lagi gitu Nah tadi saya katakan JSON lebih cepat daripada Picle Itu di Python 2 bukan di Python 3 Karena di Python 2 Picle itu belum menggunakan library Bagian dari library C Atau kalau di Python 2 ingin cepat Itu bisa menggunakan si Picle Di Python 3 si Picle dan Picle Itu dilebur jadi satu Jadi kalau kita import Picle Itu sudah otomatis kita akan menggunakan Si akselerator Atau kita menggunakan library-nya C Jadi otomatis Picle ini Di Python 3 lebih cepat Kalau kita buka nih Dokumentasi Python Lalu kita baca tentang Picle Itu ada warning ya Picle itu dikatakan tidak aman Jadi kalau kita melakukan unpicle Atau kita membaca data Dari file data presisi Hasil penyimpanan Picle Dari data yang kita tidak percaya Itu takutnya Dalam data itu ada file yang bisa Waktu kita eksekusi Atau kita dalam proses unpicle itu Menyebabkan suatu error Di sini dikatakan bisa saja Dalam data unpicle itu Ada malicious Picle data Jadi ketika dieksekusi Arbiterianya selama unprose unpacking Itu bisa menyebabkan hal-hal yang kita tidak inginkan Makanya Picle itu hanya kita lakukan Dari hasil pickling yang dipercaya Oke topik selanjutnya Kita akan berbicara Gimana sih objek python Itu kita picle Objek python kita picle Ini saya membagian source code Hasil dari jupiter lab Saya akan menjelaskan dulu Nanti kita demo kan Pertama Kita itu harus mengimport dulu Modul picle Di sini Kita import dulu Modul picle Setelah kita import Kita definisikan dulu Objek apa yang ingin kita picle Ini bebas objeknya Kalau di sini Saya pakai diktoneri Karena lebih gampang saja Terus spesifik Poses picle Poses picle itu Kita pertama harus membuka dulu File Yang gunanya nanti Untuk menyimpan Objek tadi Dalam proses picle Atau dalam membuat file-nya itu Itu kita menekan open Terus Apa nama file-nya Ini parameter pertama Ini apa nama file-nya Yang kedua WB W sendiri itu writing B-nya kita pakai Reference Reference dari Binary Itu Lalu kita lakukan dump Dump ini untuk mengeluarkan Objek pattern Ke file yang kita buat lagi Jadi Di dump ini Parameter pertama itu Apa yang mau kita keluarkan Yang kedua itu Dimana kita akan menyimpannya itu tadi Yang ketiga Kita akan menutup Jangan lupa Setelah buat Di python Setelah buat File baru Kita lakukan tutup Picle out.close Nah setelah proses picle Ini akan ada file baru Namanya Fridge.picle Fridge.picle Nanti kita bisa pakai lagi Walaupun PC kita matikan Apa selama file-nya itu Ada Kita bisa pakai loot lagi Kita loot lagi Nah kita loot Di sini Kita open Apa yang mau kita open Nah itu Yang kita open Kan tadi namanya Fridge.picle Kita pakai Orby Ini read binary 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 itu Reverb binary Maksudnya Jadi read binary Kita baca Kita pakai function Loot Di sini kita membaca Picle nya lagi Terus Sorry Terus setelah ini Proses loot selesai Oke Ini saya sudah jelasin Sosetnya Mari kita demo-kan Saya demo-kan pakai Jupyter Live juga Oke Di sini Saya sudah menyediakan Agar lebih cepat Nanti Jadi kita diskusinya Lebih lama Oke Picle Ini Yang tadi ya Sosetnya Sama dengan yang tadi Jadi pertama tema Kita import Modul Picle Kita buat Objeknya Oke Kita jalankan Kita run Terus proses Picle Picle Itu Kita mengeluarkan Objek Dari program ini Kedalam sebuah Data persistence Atau ke dalam Sebuah file Picle nya Nah Oke kita eksekusi Oh ya Dot existensi nya Ini bebas Mau apa aja Ini saya juga bisa ganti Fluid.bitech Ini Ini bebas Mau apa aja Nah Setelah itu Kita dump Ini datanya Masih kosong ya Kalau belum Kita dump Itu datanya Masih kosong Setelah itu Kita dump dulu Tidak isi datanya Habis itu Kita close Oke Ketika kita buka Dia isinya byte Bukan stream Jadi susah untuk dibaca orang Oke Lanjut Oke Setelah itu Kita mencoba Anticle Jadi kita biar Muktikan Anticle itu Tidak perlu Biar membedakan Dari ini Kita buat file baru Ini kita buat file baru aja Import itu Sorry Saya gak begitu hafal Disini Kita melakukan Pertama kita harus open dulu Apa itu file nya Oke Disana Kita baca Reveal File Kita baca Open Yang kita open itu apa Fruits Dot Vitek Oke Terus Kita masukkan Kita ingin baca Binary Oke Open Sudah selesai Sorry Fruits Dot Vitek Ini kurang Stream Stream nya Oke Yang kedua Setelah kita ini Kita lakukan Loot Kita buat Parable Namanya Read file Oke Kita cek dulu Apakah udah benar Oke Kalau kita load Kita harus menganggil pickle Soalnya dia modulnya pickle Jadi pickle Dot Loot Oke Read file Kita udah Loot Terus kita panggil Fruits Oke Oke Kita Oke Terbaca Create ini Type nya ini Ini dictionary Bukan stream Kalau kita coba Oke Dia tipenya dictionary Jadi gampang Kalau kita melakukan pickle Dan apical Intinya kita Buat objek python Kita lempar Keluar Nanti jadi binary 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 kita Loot kembali Untuk membacanya Jadi kembali nanti Jadi objek python Oke Mungkin itu Yang bisa saya Bisa saya Sampaikan tentang pickle Jadi Cukup untuk Bisa kita mengenal Tentang pickle Di python Oke kak Ini Saya udah Tentang share materinya Oke Mas Angger Sudah selesai ya Sekarang kita Masuk ke sesi Tanya jawab ya Teman-teman Buat teman-teman Yang ingin Menanyakan Silahkan Nyalakan Microphone nya Atau di kolom chat Ya halo Oke Mas Anton Iya kak ini Mau tanya Kalau misalnya Kan Untuk Pickling tadi ya Mas Angger Itu kan tadi kan Nyimpen data Gitu kan Iya Terus nanti Dibuka lagi Itu Nah iya benar Kalau misalnya Kalau misalnya Kita kan Nyesal versi Python itu Beda itu Gimana Apakah Nanti Bisa Untuk Membuka Atau Gimana Atau Ada Kendalakah Terima kasih Itu aja Oke Oke Saya akan Jawab pertanyaan Dari Mas Anton Nanti Pertanyaannya Kita Buat Pickling Tapi Nantinya Kita baca Dari beda Python Versi nya Gitu kan Mas Anton Iya Benar Itu Selama Kita Di Python 3 Itu Tidak Masalah Tapi Kalau Kita Udah Beda Python 2 Sama 3 Itu Akan Jadi Masalah Akan Jadi Error Soalnya Kan Tadi Saya Bilang Di Python 3 Itu Peleburan Dari Pickle Dan C Pickle Jadi Peleburan Antara Pickle Standar Library Paten Dengan Library C Jadi Di Python 3 Secara Transparan Menggunakan Library C Jadi Itu Nanti Ketika Kita Membuat Dengan Python 2 Kita Lo Di Python 3 Akan Menyebabkan Error Nah Itu Solusinya Gimana Mas Misalkan Kita Buat Di Versi Yang 2 Mungkin Misalnya Terus Kemudian Di Teman Kita Kita Pakainya Versi Yang 3 Itu Gimana Atau Misalnya Mau Update Gitu Kalau Update Itu Udah Beda Python Itu Sebenarnya Beda Cerita Mas Soalnya Python 2 Dan Python 3 Itu Membunyai Protokol Yang Berbeda Gitu Jadi Solusinya Kita Harus Buat File Lagi Itu Yang Saya Tahu Untuk Saat Ini Harus Beda Harus Buat Lagi Soalnya Beda Python 2 Dengan Python 3 Itu Sangat Beda Sekali Oh Gitu Baik Mungkin Cukup Dulu Terima kasih Mas Angger Iya Sama Sama Terima kasih Terima kasih Mas Anton Oke Ada yang Mau bertanya Lagi Kami Persilakan Mungkin Mas Irfan Mau Tanya Mas Belum Mbak Wah Belum Oke Pikir Dulu Kita Tunggu 5 Menit Mas Angger Oke Tunggu 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 Terima kasih. 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 Bitek PT. Untuk teman-teman yang ketinggalan atau yang baru gabung bisa tonton di Youtube-nya kita. Dan untuk materi yang kali ini juga bisa nanti akan di upload di channel Youtube Bitek. Nah, minggu depan juga ada hari Selasa. Akan ada juga materi-materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita di Bitek. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Nah, ini kita udah dapet link-nya dari Mas Angger. Ya, itu ada pertanyaan dari Mas Setio ya. Oh iya, Mas Setio. Ini nanya kan Mas Setio, apakah Pickle bisa nge-save class yang dibikin sendiri? Enggak. Jawabannya bisa, Mas. Kalau bisa, misal di class itu ada metode yang manggil library, tapi PC-nya ngelot Pickle-nya belum install library-nya tersebut. Apakah bisa jalan? Di sini, Pickle sendiri itu bisa buat nge-save class atau instance-nya, tapi ada batasan tertentu. Jadi, enggak semua kelas itu bisa diloot. Dan kelas itu memanggil library dari PC yang ngeloot Pickle-nya belum di install. Pickle-nya itu enggak bisa masuk. Soalnya itu emang difficult enggak dibuat seperti itu. Jadi, Pickle sendiri kan lebih kebanyakan emang ditujukan untuk menyimpan objek-objek Python-nya yang seperti dictionary, tuple, list, set, dan segala macam variable itu sendiri. Dipakai buat nge-save class, bisa, emang bisa. Cuma kalau dia butuh library dependency, itu enggak bisa, Mas. Oke, Mas Setio, gimana? Oke, buat teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Oke, buat teman-teman, hari Selasa besok, kita juga akan ada sesi Bitek Bicara. Ini materinya, pembicaranya itu kreatif manajer dari Bitek, Mas Rizky, yang enggak kalah menarik nanti materinya, teman-teman. Buat teman-teman yang tertarik nih di bidang kreatif, bisa ikut join hari Selasa besok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau Mas Angger ada tambahan? Untuk saya sudah. Oke. Aku mau nanya, Kak. Oke, boleh? Iya, enggak apa. Mas, jadi kalau picle itu, jadi nyimpan objek pitan itu ke dalam directory gitu ya, Mas? Terus, itu tuh file outputnya itu kan extension-nya picle. Nah, itu tuh bentuk filenya tuh kayak gimana ya, Mas? Apakah ya txt gitu isinya objek-objek pitan atau gimana? Terus juga tadi saya sempat baca yang penerapan pada machine learning ya, lebih memudahkan katanya. Nah, maksudnya penerapan dalam machine learning itu contohnya kayak gimana ya, Mas? Oke, terima kasih, Mas Marsya. Tadi kan nanya yang pertama itu picle itu disimpan di dalam directory. Di dalam directory. Kita bisa nantuin directory-nya di mana. Di sini saya nggak nantuin directory-nya, otomatis dia nyimpan di mana program itu dijalankan. Di sini kan dia nge... Sorry, share screen-nya saya ke lupaan. Oke. Pertama kan tadi nanya, file picle itu akan disimpan ke dalam directory. Jawabnya, ya. Directory kita bisa nantuin. Tapi ketika program kita jalanin dan kita nggak nantuin directory-nya, dia kondisi otomatis menyimpan ke dalam directory di mana file itu dijalankan. Bentuk file-nya itu ekstensinya bebas, Mas, mau apa aja. Asal dia dilute pakai picle, dia akan kebaca objek itu. Untuk bentuk file-nya, dia binary. Karena ini mengubah objek python ke dalam byte. Ketika kita buka, ya isinya byte seperti ini. Bukan python. Untuk yang kedua, itu memudahkan dalam machine learning. Bisa dicontohin. Oke, dalam machine learning, saya mohon maaf banget, Mas, ini bisa nggak bisa nyontohin ya. Soalnya kalau udah sama machine learning, saya harus melakukan training terlebih dahulu. Itu. Saya akan jelaskan aja, kalau dalam machine learning itu, picle biasanya buat menyimpan data. Jadi pertama, kalau konsep machine learning itu kan, pertama kita nyari dulu nih, dataset bentuknya CSV kan. CSV dataset itu biasanya kotor, Mas. Contohnya CSV dataset itu kita biasanya dapatnya dari kegel atau dari sumber yang terpercaya ya. Data hasil resetnya udah ada gitu. Ini contoh dataset yang saya dapet dari kegel. Cuma belum sempat saya cleansing. Oke, sebentar. Lalu agak lama. Oke, jadi ketika kita dapat dataset itu bentuknya acak-acakan, Mas. Kadang ada yang rapi, kadang ada yang acak-acakan. Jadi pertama kita atur seproses dulu file CSV-nya. Itu biasanya memakai pandas library-nya Python. Kita buang, kita lakukan cleansing ya. Kita biasanya membuang anomali data, terus kita membuang nul data, dan sebagainya. Dan kadang juga ada yang melakukan normalisasi, yaitu membagi nilai tertinggi dalam suatu kolom. Dengan membagi nilai dalam suatu kolom dengan nilai tertinggi, agar rank-nya tidak terlalu besar. Setelah kita lakukan seperti itu, itu kan datasetnya berubah. Itu nanti kita simpan lagi ke dalam bentuk pickle. Jadi kita membaca agar lebih cepat. Ini benchmark, saya juga belum melakukan benchmark. CSV dan apa itu, .pickle, ekstensinya pickle. Tapi karena dia menggunakan modul C, karena modul C terkenal cepat, maka saya bisa berani katakan kalau dengan pickle lebih cepat daripada CSV. Waktu menyimpannya, CSV lebih cepat jelas, karena dia hanya menyimpannya string. Tapi waktu membacanya pickle lebih cepat. Itu di Python. Jadi ketika kita mengolah data yang kita dapatkan, terus kita lakukan training dalam machine learning, untuk menampalkan hasil yang nantinya kita buat memprediksi suatu cuaca atau segala macam. Kita dapetin data cuaca dari tanggal 1 sampai 30 di tempat segini, koordinat segini, suhu segini, hujan atau enggak. Nanti kita training, model, kita buat model yang bisa mengenali dataset itu. Dataset yang kita kenali itu nanti hasil model dari dataset yang dikenali itu akan disimpan ke dalam bentuk pickle. Pickle-nya itu nanti, kita bisa ngelut lagi dari hasil file pickle-nya itu nanti. Jadi kita enggak perlu melakukan training lagi dari dataset untuk dapat model, baru kita prediksi. Jadi kita motong beberapa step. Kalau kita pakai pickle, pakai CSV dan JSON bisa, cuma waktunya lebih lama. Soalnya kalau JSON dan CSV itu kan kita harus mengubah ke dalam objek Python dulu. Itu sih, Mas Marsha. Oke, siap. Makasih banyak, Mas Angger. Oke, cukup nih Mas Marsha. Mau ada yang ditanyakan lagi, Mas? Silakan. Enggak ada, Kak. Makasih. Oke. Gimana? Teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Mas Setio? Cukup, Mas Angger ada yang mau tambahan lagi? Saya sudah. Oke. Kita cukupkan untuk materi hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya dalam acara diskusi Bitek Bicara kali ini. Sebagai informasi, semua acara Bitek Bicara akan disiarkan di YouTube Bitek. Jadi buat teman-teman yang belum sempat hadir, bisa menonton tayangan ulangnya di YouTube kita. Dan mungkin bisa jangan lupa di-like, komen, dan subscribe ya. Oke. Sampai ketemu, sampai jumpa lagi di Bitek Bicara sesi selanjutnya. Semoga materi yang tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax